Pertanyaan dari teman kita Muhyadi Nanti tolong di Perlihatkan lagi perkembangan Daripada tanaman cabai rawit Yang Dari awal penanaman Hanya menggunakan Eko enjim Eko enjim dan Jakaba Nah ini teman-teman Setelah umur Empat bulan ya Kurang lebih empat bulan Nah ini kondisi tanaman cabai rawitnya Nah seadanya saja Kita kasih ke teman-teman semuanya Kalau tingginya Sudah oke Untuk kondisi buahnya juga kita lihat Lumayan cukup lah ya Nah Ini dia Ini dari awal penanaman Hanya menggunakan Jakaba dan Eko enjim Kita mix Kita campur Ya Tapi pada saat kondisi Kemarau Kita kemarin lebih tinggi Menggunakan Jakaba Yang kita tahu Sumber dari Apa Kandungan daripada nitrogennya Cukup tinggi ya Kalau untuk Jakaba Baru pada saat Berapa Setelah Sudah mulai memasuki berbuah Kita Pergunakan mix lagi Kita campur Dengan dosis 1 banding 1 Antara Jakaba Dan Eko enjim Nah jadi Ini mungkin Dalam waktu Sebulan Setengah Atau sebulan lagi lah ya Sudah mulai panen Ini tingginya Bisa sampai 1 meter nih teman-teman Ya Cukup tinggi Tapi tidak Semua merata Seperti itu Tapi ini dia Kondisi bunga sih Menurut kita sih Lumayan Banyak ya Lumayan Cukuplah Ya tapi Kalau memang Kalau menurut kita nih Kalau misalnya Kita hanya Mempergunakan Eko enjim Dan Jakaba Kemungkinan Buah Tidak maksimal nih Nah Pendek-pendek dia Nah Kalau pada saat Kondisi Seperti ini Mungkin bisa dibantu Juga dengan Pupuk kimia ya Pupuk kimia Walaupun mungkin Hanya sekedar Pembesaran buah ya Untuk memadatkan Memanjangkan Bisa juga Nah Karena kita lihat disini Terlalu halus nih buahnya Atau Dengan cara Meninggikan dosis Daripada Eko enjim Yang Bahan bakunya Bahan awalnya itu Kita Konsen ke Pospat dan kaliumnya Bisa juga Kita tinggikan ya Karena di Pembuatan Eko enjim Bahan-bahan yang kita pakai Bahan-bahan yang kita pergunakan Juga berjenis-jenis Dalam arti kata Bisa saja kita menggunakan Bahan-bahan Ataupun buah-buah busuk Atau sayuran yang Dia Kandungan daripada Pospatnya Dan kaliumnya tinggi Nah Jadi kita Tinggikan dosisnya Sehingga Kondisi buah ini Lebih Panjang Lebih besar Lebih padat Sehingga beratnya juga Lumayan Nah Karena ini terlalu halus nih Kita lihat Nah Jadi Ini dia ya Bagaimana perkembangan Dari tanaman Cabai rawit Yang kita tanam Dengan menggunakan Jakaba Air dari Jakaba Dan Eko enjim Ini sudah hampir Tiga tahun setengah nih Kita kocorkan Kita kocorkan lagi Kemarin Dengan Jakaba Dan Eko enjim Ternyata Masih Tumbuh lagi Masih Berproduksi lagi Ini sudah Tiga tahun setengah nih Cabainya Ini kemarin Dari Kita ambil cabai Dari Desa Kutabuluf ya Kutabuluf Simole Kita ambil kemarin Sekitar Tiga biji Bijinya Kita ambil Kita tanam disini Ternyata Masih hidup Ya Masih kuat Sampai sekarang Oke Nah ini dia Jadi Penggunaan Daripada Eko enjim Dan Jakaba Jangan diragukan ya Teman-teman Tetap bagus kok Tetap mampu Hanya saja Kalau kita mau topang Dengan Pupuk kimia Ya tentunya Paling tidak Mengurangi biaya Produksi Ini juga cabai yang Kemarin Sudah tiga tahun setengah Lebih nih Mungkin empat tahun ya Nah ini Sudah Bentuk kayunya pun Sudah aneh nih Sudah tua sekali Kita coba tetap Biarkan ini juga sama nih Nah ini sama Dan kita Kocor lagi kemarin Dengan Jakaba Dan Eko enjim Ternyata masih Hidup kembali Luar biasa Nah Ini Merata kok Jadi jangan ragu Penggunaan Eko enjim Dan Jakaba Itu akan cukup Membantu kita Dalam pengurangan Biaya produksi Pada Tanaman cabai Yang sudah kita uji Nah Ini luar biasa nih Tapi Itu tadi Kita perlukan nanti Penambahan Pupuk kimia Untuk menopang buahnya Agar lebih padat Lebih Besar Lebih panjang Kalau buah Bunga Itu cukup Banyak teman-teman Ini Untuk penyemprotan Kita belum melakukan Sama sekali Ini Hanya Pengecoran Saja Kalau Pengecoran Sudah 8 kali Atau 9 kali ya Dengan dosis Yang Sejak dia berbunga Kita sudah mix Terus sih Sudah kita gabung Antara Jakaba Air Jakaba Ya Dengan Equenzim Itu Satu Satu Banding satu Kita lakukan Nah Wow Luar biasa Bunganya Tingginya Juga Menurut kita Lumayan Tinggi Ini Setinggi saya Nah Ini Kondisi Buahnya Teman-teman Bunga Dan buah Tetap Luar biasa Ya Saran itu tadi Untuk Pembesaran buah Pemadatan buah Pemanjangan buah Mungkin Menggunakan Pupuk kimia Tidak masalah Ya Kita juga Tidak bisa Egois ya Dengan Tetap Mengandalkan Hanya Equenzim Dan Jakaba Ketika kita Lihat Kondisinya Seperti ini Ini juga Yang sudah 3 tahun Setengah Atau 4 tahun Cabai dari Kutabuluh Simole Nah Masih tetap aktif Ketika kita Sudah lakukan Lagi Pengocoran Equenzim Dan Jakaba Nah Nanti boleh Kita lihat Lagi Jakaba Kita Ya Dan juga Equenzim Yang sudah Kita siapkan Lagi Untuk Pengocoran Daripada Tanaman Cabai Rawit Ini Sudah ada Sekitar 12 Drum Kecil Drum Kaleng Cat Yang Isi 20 Kilo Itu P Unsur P Dan Kalium Yang Cukup Tinggi Pospat Dan Kalium Karena Bahan Bakunya Itu Rata Kebanyakan Dari Buah Yang Sudah Busuk Segala Buah Kita Masukkan Yang Sudah Tidak Terpakai Lagi Nah Itu Dia Untuk Perkembangan Daripada Cabai Yang Kemarin Sudah Kita Posting Untuk Penggunaan Jakabah Dan Equenzim Oke Itu Mungkin Dia Sahabat Semuanya Khususnya Petani Organik Yang Masih Ragu Dengan Menggunakan Full Organik Untuk Tanaman Cabai Rawit Khususnya Cabai Cabai Keriting Yang Lainnya Juga Jenis Tanaman Yang Seperti Ini Ya Kalau Kita Disini Pergunakan Semua Untuk Alpukat Untuk Vanili Untuk Jagung Belum Tapi Sebagian Sudah Kita Lakukan Penyemprotan Kita Lakukan Untuk Jagung Lokal Untuk Tanaman Tanaman Lainnya Kita Tetap Pergunakan Oke Itu Aja Mungkin Sahabat Semuanya Dari Tanah Karo 1256 Di Atas Permukaan Laut Terima Kasih Salam Maju Maju Terima Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton